Hai, saya Uni Lubiswong Rattler Indonesia. Saya disini dengan salah satu dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya biasanya panggilnya Bang Pak Laude M. Sharif. Ini adalah unsur pimpinan KPK yang dari CSU. Jadi dari masyarakat sipil, aktivis. Sebelumnya banyak berperan dalam perumusan aturan-aturan regulasi terkait dengan hukum lingkungan hidup. Sesuatu yang sebelumnya tidak diperhatikan oleh masyarakat. Tetapi ternyata belakangan baru kita menyadari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat itu sangat besar ya. PSG-nya juga terkait dengan itu di Sydney. Ini kayak semacam 6 bulan evaluasi. Dan saya ditemani oleh Natasha, Chief Biro Rappler di Jakarta. Mungkin saya mulai dengan pertanyaan terkait latar belakang. Latar belakang yang hukum lingkungan hidup itu. Kenapa Anda tertarik dengan hukum lingkungan hidup? Satu, pertama karena tidak banyak orang yang mempelajari itu. Kalau misalnya jenakku, mereka mengambil corporation, Texas. Mereka bisa bikin uang banyak. Tetapi jadi masih sangat sedikit. Yang konsentrasi waktu dulu. Sekarang lumayan banyak. Yang kedua, karena memang sebenarnya dari segi kekayaan lingkungan, Indonesia itu kaya. Tapi dari segi perusahaan lingkungannya, kita juga nomor satu di dunia. Nomor satu di dunia? Ya, itu salah satu yang nomor satu. Misalnya kalau misalnya tentang deforestasi, kita nomor satu. Nomor dua akan berhubung. Seperti itu. Di legal mining, kita one of the worst juga. Seperti itu. Jadi memang, mulai dari tambang, mulai dari utang, kita banyak perusahaan. Pada saat yang sama, kita kaya sebenarnya. Dari segi biodiversity, kita nomor dua di dunia setelah berhasil. Tapi dari segi perusahaan, kita nomor satu di dunia. Ya, yang seperti itu. Sehingga, terus yang kedua, ini yang saya perusahaan. Dulu ketika saya belajar lingkungan itu, saya pikir orang merusak lingkungan itu karena dia enggak sadar secara lingkungan saja sering. Ternyata bukan itu. Setelah saya lama-lama pelajari, ketidak teraruh seturan tata kelola sumber daya dari lingkungan kita itu, banyakkan korupsi. Sehingga, makanya saya juga tertarik untuk setelah dari lingkungan, kerja, ini ternyata sih bukan lingkungan. Tetapi, orang-orang ingin meneru kekayaan untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian, sesuai saya bilang, makanya sekarang KPK salah satu fokus kajiannya itu adalah korupsi di sektor sumber daya alam. Karena itu adalah sumber dari keuangan, jadi itu yang akan sepakati secara berlima, itu adalah one of the same. Amerika. Ya, sebenarnya saya enggak mau dari dulu, karena memang membantuin KPK itu sudah lama banget. Bantuin polisi dan jaksa, saya lebih suka bekerja di belakang lain. Terus, ada kejadian yang beberapa kali yang saya pikir KPK perlu dibantuin. Sehingga waktu itu saya mencoba, itu pun sudah hari terakhir, ketika teman-teman dari CSO sudah mulai ngomel, Abang ini janji-janji mau daftar terus enggak bisa, ini ya saya daftar. Jadi, ingin memperbaiki dari dalam ya, dari dalam. Sesudah enam bulan, banyak yang tadinya di luar, kemudian punya pikiran yang sama, ingin memperbaiki dari dalam. Dan sebagian di antara mereka frustrasi, karena berbenturan dengan birokrasi, dengan regulasi, bahkan dengan misalnya situasi politik ya, yang pastilah sangat kental mencoba untuk mempengaruhi KPK kepentingan bisnis, politik. Nah, setelah enam bulan, apa yang Anda lihat? Setelahnya setelah enam bulan itu, saya pikir kami berlima lumayan solid. Saya pikir kami berlima itu solid. Satu, bahwa dulu kalau kita mau nantar tangan surat-surat itu lewat dari ruangan masing-masing, sekarang kami kerja di ruangan kerja bersama. Biasanya di ruangan yang bagus, seperti ruang apa itu. So, you can see any papers we made. Jadi, supaya... Ya, so, you have to have the same, share room ya. Sharing room for working. Untuk seperti itu. Jadi, keputusannya itu sekaligus untuk memperlihatkan kepada KPK bahwa klasiveness antara kami itu... Jadi, setiap kali ada isu bahwa, oh, komisioner KPK berbeda pendapat atau segala macam tentang kasus itu nggak ada. Nggak ada. Mungkin itu kan kalau kita mau perbedaan antara kasusnya itu kan soal kekuatan tidaknya, tapi kita selalu diskusikan bersama, nggak pernah lewat pintu yang berbeda-beda, sehingga selalu putusannya itu sampai hari ini kami sepakat berlima tentang apa saja. Nah, belum ada bisanya yang mau disentifikasi. Kalau begitu dibolehkan. Nggak, kalau misalnya. Nah, itu. Yang kedua, yang kita ingin lakukan itu adalah soal mengintegrasikan antara pencegahan dan penindakan. Nah, dulu kan kami direbutin, katanya, ah, pastinya ini mereka ini komisi pencegahan korupsi, nggak akan melakukan penindakan. Saya pikir itu salah. Karena kami melakukan penindakan lumayan banyak, termasuk ngewarisi yang empat puluhan kasus yang sebelumnya ada jalan, karena ada hubungan yang kurang baik dengan PH yang lain waktu itu, terus beberapa operasi lakukan. Tetapi memang perlu ada hal yang diterbaiki di KPK. Misalnya KPK itu punya kajian banyak tentang natural resources. Tentang hutan, tentang tambang, tentang energi, bahkan tentang pangan. Tapi kok itu seperti kerenanya pencegahan saja. Enggak pernah diambil alih atau beri kontribusi terhadap penindakan. Seperti itu. Jadi akhirnya ini kita mau senegikan. Contohnya lagi misalnya, kita sudah ambil KPK mengambil tiga gubernurian. Terus itu kan penindakan semuanya. Tetapi kalau kita lihat hari ini, apakah pengelolaan atau tata kelola pemerintahan diri itu jauh lebih bagus dibanding yang sebelumnya? Kita belum juga. Oleh karena itu kami nggak bisa ini hanya nangkap-nangkapin orang saja. Kita bikin tax force untuk kita bantuin tiga. Makanya kami tetapin enam provinsi yang paling. Karena harusnya lebih baik kan. Sesudah itu harusnya lebih baik. Sumatera Utara misalnya sudah berubah. Sudah dua berubah. Dan sekarang hampir anggota parlemennya akan diambil gitu. Tapi if you go there, mungkin masih problem yang sama. Jadi kita membuat enam pilot provinsi. Oke. Mana itu Riau? Mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten, Papua, Papua Barat. Masing-masing enam provinsi ini menurut laporan yang kami dapat dan menurut study yang dilakukan KPK memang korupsinya sangat tinggi. Sehingga perlu perhatian khusus. Makanya sekarang hampir... Bentuk pendampingan atau kerja dari task force ini apa? Untuk provinsi ini? Macam-macam. Salah satunya misalnya tergantung permasalahannya. Misalnya ada transparansi anggarannya. Mulai kita perhatikan. Terus proses-proses pengadaan barang dan jasanya kita harus perbaiki. Yang seperti itu. Kalau misalnya IPROP-nya mereka belum berfungsi. Maka kami ajak jalan-jalan ke Ibu Risma, ke Surabaya. Kayak kemarin itu semua bupati baru terkiri di Sumatera Utara. Saya temanin ke Surabaya. Dan Ibu Risma mau memberi semua aplikasi mereka itu ke Pemda yang lain. Tapi dia nggak mau lagi direct dari kota Madia, Surabaya ke kabupaten lain. Dia lebih suka diberikan ke KPK. Karena sudah sering sekali dulu datang MOU ngasih tertinggi di jalan. Sehingga sekarang KPK diberikan ke KPK dan KPK awasi pelaksanaannya langsung. Jadi Surabaya yang terbaik kalau menurut data KPK. Saya pikir untuk sekarang itu kalau dari segi keterbukaan informasi apa yang dilakukan oleh pemuli penda atau kota. Itu Surabaya ya. Yang terbaik ya. Tantangan yang Anda lihat buat KPK saat ini? Tantangan yang paling berat di KPK itu mungkin ada yang dari internal dan juga mungkin eksternal. internal itu sebagai perbandingan kami menerima laporan itu sekitar 7.000 per tahun. Tetapi jumlah penyedik, penyedik dan penonton itu sekitar 120 orang. 120 orang. Untuk 7.000. Iya untuk 7.000. Itu 7.000 laporan ya. Belum tentu semuanya. Belum tentu jadi kasus ya. Belum tentu jadi kasus. Tapi itu laporan. Dan kami bisa menyelesaikan kasus itu sekitar maksimum 70-an kasus. Yang di waktu pengadilan per tahun. Pertahun. Pertahun. Jadi kalau 365 hari dibagi 70 hari, mungkin setiap 5 hari ada kasus baru. Yang ditangani. Iya, yang kita tangani. Dan itu betul-betul memelelahkan dengan sumber kaya manusia yang sangat sedikit itu. Karena di KPK keseluruhan termasuk office boy dan cleaning service itu 1.400an. Dan banyak lagi yang lain. Yang kedua, tentang yang kedua adalah masyarakat terlalu banyak berharap, Khususnya Pemda-Pemda juga. Tetapi, Outreach KPK itu sangat terbatas. Kalau mau ke Papua, ke Maluku, ke mana mana itu, itu juga masih sangat kurang. Sehingga kami ingin memperkuat itu. Makanya kita bikin yang semacam beberapa task force yang kecil untuk yang cepat bergeraknya seperti itu. Baik itu dari segi pencegahan, maupun dari segi pencegahan. Itu yang eksternal tentunya selalu ada. Kemarin pada saat kami masuk kan, Kayaknya Parlemen pernah bersama, tidak ingin mengubah undang-undang KPK. Padahal saya pikir bukan itu yang perlu diubah, diperbaiki. Yang perlu diperbaiki itu adalah beberapa undang-undang yang kita belum punya. Misalnya. Yang harus misalnya tentang aset recovery, undang-undangnya itu belum masker. Padahal draftnya sudah ada, nggak selesai-selesai. Harusnya itu Parlemen fokus untuk itu. Illicit enrichment, misalnya belum terlalu masuk, Rapsen in private sector, misalnya belum ada lah menang-nang tipe berbita. Harusnya itu yang diperbaiki. Karena menurut asesmen NCAC, Terapi Indonesia, kelemahan kita itu bisa tahu. KPK sebagai lembaga itu salah satu yang dinilai yang baik di dunia itu. Eh ini yang baik malah mau diubah, yang belum cukupnya malah seperti itu. Sekarang masih merasa ada tekanan itu? Atau Anda di KPK ini merasa Presiden Jokowi cukup bisa dipercaya, memberikan komitmen untuk memastikan bahwa kewenangan KPK tidak dikurangi? Sekarang berkurang dan terserang untuk bertemu beliau pada saat itu dan beliau memahami posisi KPK dan beliau berjanjian untuk memberikan dukungan. Termasuk misalnya tadi itu saya sudah bicara tentang kami ingin Corruption Persuption Index Indonesia itu kurang kurangnya 50 by the end of his term gitu dan tapi juga Oh jadi itu target dari KPK? Ya target dari KPK. terus Pak Presiden bilang apakah itu enggak terlalu ambisius sebenarnya. Memang ambisius Pak Presiden. Tapi kita lupa memberikan support, khususnya yang terbaik di pelayanan publik, mudah-mudahan bisa dicapai. Wah, insya Allah saya support. Bukan seratus saja, seribu persen saya support. Dan dukungan Presiden itu ini lagi-lagi saya masih tanya, karena ada sebagian orang yang menganggap bahwa dukungan Presiden itu nanti bisa membuat KPK dalam posisi yang tidak independent terhadap pemerintah. Bagaimana itu dengan sinyalemen itu? Saya pikir itu enggak ada hubungannya dengan itu. Bahkan ketika kita membicarakan soal bagaimana pemberantasan dan penjagaan korupsi ke depan, beliau sudah statik juga dari awal bahwa ini enggak ada hubungannya bahwa saya ingin pengaruhi KPK. Dan saya pikir juga kan itu yang akan menentukan kami juga kan. Masyarakat bisa menilai misalnya kasus-kasus yang ditangani KPK itu, apakah afiliasi partai politiknya menjadi bermasalah. Misalnya kota DPR yang kami anggap sekarang itu hampir semua politikal partai. Kami enggak memilih-milih dari mana dia ke depan partai. Dan selama ya kami profesional aja. Sampai sekarang kami masih berupaya untuk bisa menentukan CP. Ya, soal hukum lingkungan dan tadi menarik juga bahwa KPK punya banyak kajian termasuk soal sumber daya yang belum ditindaklanjut. Nah, sekarang kan saya ke kasus yang sampai sekarang masih rame ya, reklamasi. Anda yang pada saat Jumpa Press mengatakan ini adalah grand corruption. Mengapa? Itu, ada beberapa. Pertama, satu. Saya melihat grand corruption itu kan salah satu kriteria grand corruption itu adalah mengubah kebijakan. Dan akibatnya besar untuk masyarakat. Dan yang ingin dilakukan dalam kasus itu adalah bagaimana private sector ingin mengubah sebuah aturan sehingga bisa mereka membuat sesuatu yang sesuai keinginannya. Nah, dan memang kami dulu punya kajian tentang reklamasi sebenarnya. 99,8% semua proyek reklamasi di Indonesia bukan cuma Jakarta. Itu private driven. Ya, hanya satu bahkan. Hanya satu doang. Yang itu pemerintah. Yang mana? Itu pun nggak sepemerintah. Ya, misalnya yang di Makassar itu. Yang itu senter point itu. Itu ada kerjasama antara pemerintah dan swasta. Tapi pun lebih banyak swastanya. Ya, ya gitu. Menado begitu. Kalau Bali, itu juga hampir semuanya. Dan selalu mempush orang-orang yang hidup di sekitar situ ke luar area seperti itu. Jadi ya pada waktu kami lihat, saya pikir ini hanya hitungan-hitungan ekonomi saja. Ternyata itu terbukti dari reklamasi Jakarta itu. Sampai hari ini penyelidikannya itu terbukti yang hipotesa andai itu. Hipotesa berdua satu. Bahwa memang sudah diundi di PT UN. Bahwa itu tidak sesuai dengan menang-menang. Akhirnya dihentikan sementara melakukan presiden, melakukan moratorium. Jadi itu memang itu salah satu contoh dari Grand Profession. Makanya kami juga sangat happy dan sangat prudent dengan mempelajari kasus ini sedikit-sedikit. Kasus kebakaran hutan itu kan pemerintah kalah ya. Maksudnya negara kalah di tingkat pertama. Padahal itu mau dijadikan presiden dengan tuntutan ganti rugi yang lumayan besar ya, 9 triliun. Sekitar 98,7. Presidennya adalah di akhir pemerintahan Pak SBY yang ada perusahaan swasta yang didenda 300an miliar ya. Nah apakah itu tidak membuat KPK ingin melihat kasus itu? Sebenarnya kajian pertama KPK dari sumber daya alam itu 6 hutan. Bahkan kami sudah berikan 11 rekod. Saya sebelum di KPK. Tapi saya salah seorang ahli yang dipakai untuk kajian itu. Dan kami sudah memberikan rekomendasi ke Kementerian Kehutanan. Tapi terus terang dari 11 rekomendasi yang diberikan itu belum dijalankan semua. Salah satunya itu adalah transparansi izin. Kalau misalnya company A mendapat konsesi A di Kabupaten A, dari mana ini batasnya? Berapa jumlahnya itu sampai sekarang hari ini belum transparan semuanya. Terus alifungsi lahan misalnya dari hutan produksi menjadi kebun dan macam-macam itu juga belum transparan seperti itu. Jadi kajiannya dalam terus yang berhubungan dengan kebakaran hutan. Memang kita juga cerita bahwa banyak yang melakukan pembiaran aktualitas. Karena memang dari dulu saya itu biasa pelajari kebakaran hutan. Dari kecil saya sekolah sampai selesai dan saya mengajar tentang kebakaran hutan. Termasuk disertasinya? Iya, disertasi aku kebakaran hutan. Salah satunya misalnya tentang PT Kalista. Kalista alatnya yang di Aceh itu. Itu saya pikir presiden yang bagus. Tapi terus terang juga saya agak kecewa dengan Kementerian Kehutanan dan lingkungan. Ketika menggugat yang disebutan itu. Itu mereka itu masih pakai KUH berdata loh. Perbuatan melawan hukum gitu. Bukan tidak memakai undang-undang lingkungan dan undang-undang kehutanan yang setiap lagi. Jadi saya bilang, Terserang akhirnya setelah kalah dirjennya itu datang ke sini. Pak Rasio, Roy. Iya, iya. Dirjen gagungnya. Ya, dirjen gagung. Mohon dibatuhi. Ya, saya bilang gitu. Pada saat yang sama, saya melihat seperti, Kok ada kesengajaan? Kenapa? Ini harus digugat dengan, Yang dilanggar undang-undang lingkungan dan undang-undang kehutanan. Kok digugat? Berdasarkan kesalahan perbuatan melawan. Seperti itu. Jadi, sekarang ada asisten. Dan kami bahkan sedang kerja dengan mereka tentang saat itu. Oh, oke. Dan itu kami melihat juga beberapa hal. Bahkan ada hal yang terlihat gak bisa. Siapa menurut Anda pendukung terbesar dari KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia? Masyarakat. 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 Jadi, masyarakat itu yang memberi kami energi kerja ekstrasi. Kami menerima dukungan banyak. Kami menerima komplain banyak dari masyarakat. Mereka komplain. Eh, laporan kami ini kok belum ditinggalkan di situ. Itu kan melupakan dukungannya. Ya, tapi sesuai undang-undang kami selalu memberikan. Saya pikir. Masyarakat. Ya, masyarakat. Ya, nomor dua. Ya, nomor dua mungkin pemerintah. Politisi 50-50. Oke, bagaimana dengan di media sosial? Bagaimana Anda melihat peran dari aktivitas pergerakan di media sosial terkait dengan semangat pemberantasan korupsi? Saya pikir sangat ini, sangat positif. Saya pikir media sosial itu tentang pemberantasan dan pencegahan korupsi. Cuma sekarang saya melihat media sosial itu juga agak terbelah. Terbelah oleh politik. Jadi ada hal-hal yang seharusnya dilihat secara objektif misalnya tentang kasus tertentu, buktinya dan macam-macamnya. Tapi sekarang itu ada like dan dislike. Ada pro dan hater. Ada lover dan hater. Seperti itu. Sehingga membuat polarisasi. Dan itu sayangnya mendapatkan tempat yang sangat banyak. Sehingga tapi... Maksud Anda misalnya peran dari akun anonim gitu? Ya, ya. Peran akun anonim seperti itu. Dipercaya oleh sebagian dari netizen ya. Dipercaya oleh sebagian orang netizen seperti itu. Dan akhirnya... Membuat... Ya jadi bias gitu. Tetapi... Tetap saja hardcore pendukung KPK itu yang akun beneran, yang betul-betul ini. Alhamdulillah sih. Sangat bagus. Dan kami... Makanya kami juga... Anda lumayan arti. Berapa satu kali atau dua kali sehari nge-tweet? Hmm... Gak ada sih. Kadang sekali. Kadang dua kali. Kadang tiga kali. Kadang saya retweet orang punya yang saya suka. Jadi itu akun resmi ya. Akun resmi pribadi. Ya. Maksudnya akun beneran ya. Bukan akun yang dibuat oleh orang lain. Sebenarnya itu... Saya dinasihati untuk menutup wajah. Oh ya? Terus... Saya kan dulu punya Facebook. Akhirnya saya tutup. For security reason. Seperti itu. Karena saya lihat... Banyak foto anak-anak saya di... 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 Sama orang lain. Karena saya... Close down. Ya... Being inactivist in the past. Gitu kan. Terus saya harus tutup ini juga. Ya... Ya biar aja. Biar saya tahu apa sih yang dibicarakan orang lain. Luas dan sebagainya. Social media account tinggal Twitter aja. Iya, tinggal. To monitor ya. Compensation. Ya, untuk monitor apa... Apa yang jadi lagi trend. Apa yang... Dan saya menikmati. Tidak terlalu rame punya saya. Jadi... Saya lebih senang yang sedih kayak gitu pelawan. Habis itu kita promo. We have to promo. Ya kan. Mungkin ada masyarakat jadi bisa melapor juga kepada Anda dalam social media. Kita punya KPK. Kita sih sebenarnya kan punya... Ada KPK. Ada KPK. Ada Anti Corruption Clearing House. Ya. Ada DUMAS. Pegaduan masyarakat. Ya sebenarnya... Jadi banyak dari... Tidak usah lewat aku kalau mau melapor. Oke. Karena kalau mau melapor dengan saya, it has to go through formal process. Ya, sure. Oke. Terakhir. Jadi ngantornya dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Biasanya jam 8 pagi sudah ada semua kami pulang itu setelah maghrib aja. Setelah maghrib. Setelah maghrib. Ada jam 8, ada jam 9, kadang sampai jam 10. Iya. Tapi banyakan yang 9. Iya. Jadi 9. Nah, kalau ini di waktu luang apa yang dilakukan? Olahraga atau apa? Hobi? Waktu luang sudah agak susah sekarang. Karena kalau saya pergi-pergi juga saya harus pakai topi. Harus ini ya. Apa namanya? Disguised. Traveling. Iya. Seperti itu. Jadi nggak ada santai ya dong jadi komisioner KPK? Agak susah. Agak susah. Agak susah. Keluarga gimana? Iya. Karena saya sebenarnya masih punya anak. Anak saya 3 orang itu anak kecil. Mereka itu baru kelas 3 SD yang twins. Terus adiknya kelas 2. Jadi sebenarnya mereka agak protes gitu. Agak protes ya. Iya agak protes. Oke. Terima kasih Pak Laudin. Ini saya Uni Lubis dari Reprol Indonesia. Baru saja melakukan perbincangan yang menarik. Sekaligus update dari mewakili KPK juga ya. Jadi ini update kepada masyarakat apa yang selama 6 bulan ini dialami dan sudah ditangani oleh KPK. Ada beberapa terobosan yang menarik yang tadi sudah Anda dengar sendiri. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.